Diplomasi 101 Season 2 Prioritas Diplomasi Indonesia ini merupakan arah tujuan dan hal-hal yang ingin dicapai Diplomasi Indonesia untuk sekarang dan beberapa tahun ke depan. Tentunya, prioritas ini juga harus sesuai dan dapat menjawab tantangan dunia yang selalu berubah. Pada episode pertama ini, kita akan membahas mengenai salah satu hal yang paling penting dan akan selalu menjadi prioritas Diplomasi Indonesia, yaitu pelindungan warga negara Indonesia atau WNI yang berada di luar negeri. Kalian sering kan nonton film-film superhero? Pernah kepikiran nggak? Kenapa sih superhero di film-film itu selalu berjuang untuk melindungi warga bumi? Siang malam, pagi sore, panas hujan. Alasannya karena superhero sayang banget sama warga bumi. Dan yang tidak kalah pentingnya, superhero tersebut juga memiliki tanggung jawab yang sangat besar untuk melindungi warga bumi karena mereka memiliki kekuatan istimewa. Nah, begitu pula dengan pemerintah Indonesia yang selalu berdedikasi tinggi dalam melindungi warga negaranya karena rasa sayang dan tanggung jawab yang besar bagi para warganya. Sahabat Kemlu? Nggak, kita nggak salah sebut kok. Tapi kenapa pelindungan? Bukannya biasanya perlindungan ya? Berdasarkan proses pengimbuhannya, makna kata pelindungan lebih tepat karena berhubungan dengan kata melindungi. Berdasarkan Pasal 1 Permenlu No. 5 Tahun 2018, pelindungan warga negara Indonesia di luar negeri adalah segala upaya yang dilakukan untuk melayani dan melindungi kepentingan warga negara Indonesia di luar negeri. Jadi, memberikan pelindungan kepada warga negara di luar negeri bukan hanya salah satu fungsi diplomasi, tetapi juga merupakan amanat konstitusi Indonesia yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada Alinea ke-4, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Nah sekarang, bagaimana sih negara itu hadir untuk kamu? Sedangkan kamu ada jauh dari Indonesia. Jawabannya, yaitu melalui perwakilan kita di luar negeri. Berdasarkan Undang-Undang Hubungan Luar Negeri, perwakilan RI memiliki tanggung jawab untuk memberikan pengayoman, pelindungan, dan bantuan hukum bagi warga negara dan badan hukum Indonesia di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta hukum dan kebiasaan internasional. Tanggung jawab ini penting karena tidak sedikit loh warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Berdasarkan data Kementerian Luar Negeri tahun 2020, terdapat sekitar 3.011.202 warga negara Indonesia di luar negeri. Mereka menetap untuk jangka waktu yang cukup lama di berbagai negara dan bukan sebagai turis. Lebih dari 90 persen di antaranya adalah pekerja migran Indonesia. Selain pekerja migran Indonesia, WNI di luar negeri juga di antaranya meliputi pelajar, mahasiswa, wira swasta, orang-orang yang bekerja pada organisasi internasional, orang Indonesia yang menikah dengan warga negara asing dan menetap di negara asal pasangannya, dan sebagainya. Tapi ternyata angka 3 juta itu hanyalah jumlah WNI yang melaporkan keberadaannya kepada perwakilan Indonesia loh. Banyak juga warga negara Indonesia yang belum mendaftarkan diri mereka ke perwakilan RI, sehingga jumlahnya mungkin lebih banyak dari yang tercatat. Kira-kira teman-teman bisa menebak WNI dari wilayah mana yang paling banyak jumlahnya? Mayoritas WNI di luar negeri berdomisili di Malaysia. Jumlahnya sekitar 1,4 juta orang. Selain Malaysia, wilayah lain seperti Arab Saudi, Hong Kong, dan Taiwan merupakan wilayah-wilayah konsentrasi WNI di luar negeri. Nah, teman-teman, kalian harus ingat nih, walaupun seseorang itu adalah WNI, ketika dia berada di luar negeri, WNI tersebut merupakan subjek hukum dari negara tempat mereka berada. Itu artinya, mereka memiliki hak dan kewajiban di negara tersebut, termasuk dalam proses hukum. Terus, bagaimana dengan WNI yang mengalami masalah ketika sedang berada di luar negeri? Bagaimana negara bisa memberikan pelindungannya? Sebagai garda terdepan di luar negeri, para diplomat di perwakilan RI wajib memberikan pelindungan kepada WNI di luar negeri yang mengalami masalah. Tetapi, pelindungan ini harus dilakukan sesuai dengan peraturan negara setempat serta hukum internasional. Dalam praktek internasional, pelindungan ini disebut sebagai pelindungan kekonsuleran yang diatur dalam Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik dan Konvensi Wina 1963 tentang hubungan kekonsuleran. Pelindungan kekonsuleran ini utamanya bertujuan untuk melindungi kepentingan WNI di negara tempat mereka tinggal. Jadi, pada intinya, perwakilan RI bertugas memastikan para WNI yang mengalami masalah di luar negeri diperlakukan secara adil berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku di negara tersebut. Apalagi sih tugas-tugas yang menyangkut pelindungan ini? Banyak sekali bentuk-bentuknya. Seperti mengeluarkan dokumen perjalanan Indonesia, bertindak sebagai notaris dan pejabat pencatatan sipil, bahkan sebagai wali bagi anak di bawah umur, atau WNI yang tidak cakap melakukan tindakan hukum. Konvensi Wina juga memberikan wewenang bagi diplomat di perwakilan RI terkait bantuan hukum WNI di luar negeri, seperti di pengadilan ataupun melakukan kunjungan ke penjara. Dalam kondisi-kondisi khusus yang sifatnya kritis dan mengancam keselamatan jiwa, Undang-Undang Hubungan Luar Negeri juga memberikan tugas kepada perwakilan RI untuk melakukan evakuasi WNI ke wilayah aman atau memulangkan para WNI tersebut ke Indonesia. Dan tidak hanya urusan ketenaga kerjaan dan pekerja migran lho. Tugas lain terkait kewarganegaraan seperti pendaftaran penduduk di luar negeri, pencatatan sipil, keimigrasian, kasus pidana dan perdata, sampai keurusan pemilu juga merupakan tanggung jawab perwakilan RI. Pelindungan dari pemerintah Indonesia kepada warganegaranya di luar negeri ini bukan tidak terbatas ya. Perwakilan RI tidak bisa menjadi solusi untuk masalah hutang pribadi atau korporat, sengketa bisnis, penyelesaian isu kekerasan domestik, mengeluarkan WNI dari penjara, atau bahkan bertanggung jawab atas biaya hotel dan tiket pesawat wisata kamu. Selama masa pandemi ini, hampir semua perwakilan RI memfokuskan diri pada program penanganan COVID-19, termasuk dalam hal pelindungan bagi WNI. Selama pandemi ini, terdapat beberapa capaian penting dari aspek pelindungan lho. Di antaranya adalah Repatriasi 27.000 anak buah kapal Indonesia yang bekerja pada kapal-kapal asing di luar negeri, pemberian lebih dari 500.000 paket bantuan logistik kepada WNI kelompok rentan di luar negeri, dan diterbitkannya resolusi PBB tentang pelindungan bagi pelaut di masa pandemi yang diinisiasi oleh pemerintah Indonesia. Pelindungan WNI merupakan bagian tidak terpisahkan dari prioritas diplomasi Indonesia. Maka, kita selalu berkomitmen untuk terus memperkuat sistem pelindungan WNI kita. Salah satunya adalah melakukan pengembangan sistem dan teknologi informasi. Sejak tahun 2018, Kemlu telah membangun portal peduli WNI. Aplikasi berbasis web ini akan berfungsi sebagai basis data WNI di luar negeri, sekaligus platform pelayanan dan pelindungan. Jadi, kalau kamu akan tinggal di suatu negara untuk lebih dari 6 bulan, tidak usah repot ke perwakilan RI untuk mendaftarkan keberadaan kamu. Cukup lapor diri melalui portal peduli WNI. Mau perpanjang paspor? Mau membuat surat keterangan? Legalisasi dokumen? Semua layanan nantinya akan bisa kamu lakukan melalui portal peduli WNI. Ada juga aplikasi berbasis mobile-based Safe Travel yang gratis buat teman-teman yang ingin berkunjung ke luar negeri. Melalui Safe Travel, kalian bisa cari info negara yang mau dikunjungi, tempat wisata, syarat permohonan visa, nomor telepon polisi, dan semua info penting lainnya. Kamu bahkan bisa gunakan pencet tombol panic button jika kamu menghadapi bahaya di luar negeri. Nanti, kamu akan langsung terhubung dengan petugas di perwakilan RI terdekat dari posisi kamu berada. Teman-teman tidak perlu merasa sendirian jika sedang berada di luar negeri. Negara hadir untuk menemani, membantu, dan melindungi teman-teman dimanapun teman-teman berada melalui perwakilan RI yang bisa kamu jangkau melalui laptop, komputer, bahkan handphone. Itu tugas kita. Tapi, teman-teman juga punya tugas nih, yaitu menjadi warga negara yang baik dengan cara memahami hak dan kewajiban kita, menghormati peraturan dan hukum dimanapun kita berada, cari informasi dari sumber-sumber yang benar dan terpercaya, dan jangan mudah terkecoh oleh penawaran-penawaran yang tidak jelas sumbernya. Lakukan lapor diri, daftarkan diri kamu segera setelah tiba di luar negeri. Ingat, portal peduli WNI dan aplikasi Safe Travel ya! sehingga perwakilan RI dapat menghubungi kamu sewaktu-waktu kalau dibutuhkan segera. Demikianlah episode mengenai pelindungan WNI di luar negeri. Kasih ide, saran, dan komentar apa yang kamu ingin lihat dan bahas di webseries berikutnya. Jangan lupa, tetap follow media sosial yang dimiliki oleh Kemlu RI untuk mengetahui perkembangan serta prioritas diplomasi Indonesia ya! Salam ini, diplomasi!